Di Kabupaten Kendal juga memiliki olahan tradisional yang tak kalah unik. Di desa Kebun Harjo, Patebon misalnya, masih ada olahan khas yang dibuat dari tanaman irut, sejenis tanaman umbi ternah yang dapat dimakan. Irut memang bukan makanan pokok, biasa ditanam di pekarangan rumah sebagai cadangan pangan di masa pacakri di perdesaan. Aku langsung mencuci irut sampai bersih, karena akan diolah menjadi emping irut. Emel pertama dijadikan sebagai wadah pencucian awal. Tanah yang menempel pada irut secara otomatis akan larut rendam air dengan sedikit diadu. Aku tinggal menggosoknya sebentar, supaya lapisan kulit luarnya dapat dibuang. Lapisan kulit luar irut ini berupa selaput tipis berwarna putih. Cukup digosokkan dengan tangan, lapisan akan terlepas. Bahan yang sudah bersih, kemudian aku pindahkan ke wadah lainnya yang berisi air bersih. Setelah semuanya selesai dibuang kulit luarnya, aku pun memindahkan bahan kecaringan supaya airnya terbuang. Terima kasih. Warna irut matang akan berubah warna menjadi lebih mengkilat dibandingkan masih mentah. Selanjutnya, membuat emping irut adalah memukul atau mengeprek. Satu irut dipatak sedikit demi sedikit, kemudian dibukul-pukul dengan menggunakan ulekan dari batu. Irut memiliki karakter yang kurang lengket, sehingga... Ya, potongan kecil-kecil dipukul beberapa kali supaya dapat saling menempel. Proses ini harus dilakukan saat bahan baku masih panas atau hangat, untuk mempermudah membuat lempengan empingnya. Kondisi ini berbeda dengan bahan emping lainnya, ya sekali pukul, langsung lempeng dan bagus bentuknya. Membuat emping irut lebih memakan waktu dan menguras naga. Dua, ini batanya terus jemur. Oh, iya bu. Lemping yang sudah dikeprek harus segera dijemur. Paras matahari menjadi satu-satunya cara untuk mengeringkan bahan olahan emping ini. Sifat irut yang menyerap air membuat bahan baku tidak bisa kering dalam sehari. Normalnya, tiga hari baru... ...bahan baku akan kering. Emping yang digoreng harus yang benar-benar telah kering, supaya hasilnya dapat menjadi renyah dan matang sempurna. Pemasaran emping irut di kendal ini masih memiliki banyak kendala. Antara lain, sedikitnya permintaan dan bahan baku yang tidak banyak. Nilai ekonomi irut yang tinggi di pasaran tidak dapat dimaksimalkan, sebab pengolah tidak bisa sepanjang tahun melakukan produksi. Emping irut ini merupakan produk unggulan, terutama dari rendahnya kandungan zat purinnya dibandingkan dengan emping lainnya. Jadi, tak perlu khawatir asap urat jika mengkomposumsi emping irut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.